Halo guys, ini cara pakai Android Auto atau Apple CarPlay atau MM Link ya Nah, ini Expander khususnya Jadi kalau di Expander tuh ada yang namanya MM Link MM Link ini cara koneksinya, kita harus download MM Link dulu ya miliknya Mitsubishi Kemudian kita konekkan dulu Bluetooth ke sini Terus kemudian kita colokkan ini yang bagian atas ya Sini yang bagian atas, kemudian ini ke HP kita Ke HP kita, itu bisa, kalau HPnya belum support Android Auto ataupun Apple CarPlay Pakainya ini ya Kalau support lebih baik enaknya pakai Android Auto atau Apple CarPlay Caranya gimana, caranya gampang Ini ada dua nih slotnya atas-bawah Pakai yang atas Kemudian ini posisi gini ya Ini HPnya, kita tancapin aja Ini kita tancapin gini ya Kita tancapin ke sini Cepet Dia langsung ya, kalau ada Android Auto kita tinggal pencet gini Dia sudah layarnya, sudah layar HP kita ya Nah, ini sudah HP kita ada di sini ya Jadi kita mau pakai apa saja bisa di sini Ada wise, ada apa namanya Google Map Ada ini, jadi lebih enak ya Dan HP kita dalam kondisi mati ya Kalau pakai Android Auto itu HP kita dalam kondisi mati Tapi kalau kita pakai MM Link, itu HP kita nyala terus Nah, kalau di home-nya, kalau kita pakai Android Auto itu seperti ini Ini ada musik, kita bisa atur neck-nya dari sini juga bisa Dari situ juga bisa ya Dari sini juga bisa Nah, ini sama saja Apple juga kayak gitu ya Tinggal nyolokin aja di USB disini Ini langsung nanti sudah bisa kepakai seperti ini Dan ini ya enak banget sih Daripada kita pakai Android-Android itu lebih enak ini ya Kita tinggal colokin ada Android Auto Tapi kalau HP-nya belum support Android Auto Itu harus pakai MM Link itu ya MM Link itu pun sebenarnya juga enak juga koneksinya Nah, menunya apa aja sih di Expander 2 Expander tuh menunya ini ada USB, ada iPod, telepon, Bluetooth, off dan sebagainya Terus, enaknya tuh disini ini kita bisa Sambil jalan tuh kita bisa lihat belakang Di Expander yang baru ya New Expander tuh Kalau yang Expander ultimate kebawah itu layarnya agak kecil Tapi kalau yang cross ini layarnya gede banget Jadi ya, kita sambil jalan kita bisa rekam kayak gini ya Di belakang Nah, itu untuk fiturnya ya Di belakang Nah, ini homenya seperti ini Kalau kita konek ke Android Auto Nah, settingnya ada disini Dibisa setting-setting Nah, terus lagi ya Ini kan di Expander itu ada disini tuh Ada apa namanya tuh Perekam itu Dashcam Nah, ada dashcam Nah, dashcamnya yang milik Expander asli itu harganya 3.800.000 sekian gitu ya 4 jutaan lah Harganya 4 juta plus ongkos Ongkos apa namanya Pasangnya Kalau kita beli kayak 70 May Kayak itu Di onlinean itu harganya Antara 800 sampai 2 jutaan ya Tergantung speknya Tergantung fiturnya Nah Tapi Kan kalau beli itu Biasanya nyaloknya disini ya Jadi kelihatan kabelnya patah yang selingkrah itu Kalau beli disini Ini kabelnya nanti juga tertata rapi ya Karena koneknya bukan kesini lagi Koneknya di dalam sana ada bagus Tapi ini Kalau yang punya Expander Kelebihannya apa? Dia udah 4G Kalau yang 70 May itu kan Yang tertinggi itu 2K ya 2K ya Atau Full HD juga Seperti itu Nah, itu cara mengaktifkan Atau audio disini ya Nah, kemudian Apalagi yang kita kasih tau Nih Disini ada telepon nih Bisa telepon Bisa angkat ya Seperti biasanya Volume A, volume D Dan disini ada mode Nah, disini Nah, itu Itu dulu ya Nanti dibahas Satu-satu fungsi-fungsi Yang ada di Expander ini ya Oke Terima kasih Terima kasih